Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Agus Rafa Channel Kali ini ada motor R-Max Speedometer nya tidak nyala Tapi motor tetap bisa hidup Rating sama klaksenya bisa nyala Langsung saja kita mencari penyakitnya Kita coba dulu nyalakan kontaknya Lampu speedometer tidak nyala Tapi rating-rating nyala Nanti juga hidup Terus kemudian mati Kita buka dulu penutup agenya dengan obeng Setelah tutup agenya sudah terlepas Kita cat dulu bagian seekring Tempatnya di sebelah lagi Kita cek satu per satu Ada yang putus atau tidak Ini masih bagus Tidak ada yang putus Kita cek satunya lagi Ini putus Wah ini putus ini Ini yang menyebabkan speedometer tidak nyala Kita coba ganti yang baru Setelah seekring yang putus kita ganti Setelah seekring yang putus kita ganti Sudah hidup normal seperti biasanya Berarti penyakitnya yaitu Sekring putus satu Berarti penyakitnya yaitu Tinggal kita kembalikan lagi Seperti semula Tutup agenya Kita pasang lagi 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 Kita pasang lagi